Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Ulva Horan Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya Dan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh Di video kali ini, aku mau ngajak teman-teman lihat bazar dalam rangka hari kemerdekaan 17 Agustus Tonton videonya sampai habis ya Dan semoga kalian suka dengan videonya Beginilah suasana di lokasinya teman-teman, rame banget Di sini ada tempat mewarnai yang didominasi oleh anak-anak Terus disebelahnya ada arena bermain pasir buat anak-anak Untuk permainan pasir ini harganya Rp10.000 per orang Nah ini aku mau lanjut jalan cari makanan Tapi aku belum tahu nih mau beli apa Jadi kita lihat-lihat dulu ya Ada berbagai macam jenis makanan yang dijual di bazar ini teman-teman Dan aku salfok sama jajan viral ini Es cool-cool Aku mau coba beli 5 Aku beli buah anggur, stroberi, sama papaya Wow itu coklatnya bikin aku ngiler banget Jadi gak sabar pengen cepet-cepet cobain Aku pilih toppingnya yang sprinkle Nah ini yang di tengah ownernya Lanjut, aku beliin mamaku pisang molen arab 2 buah Rasa coklat dan rasa coklat keju Semua harganya Rp10.000 Terus beli titipan basreng buat adek aku Karena di sini tuh jarang ada yang jual Harus pesen di toko oran dulu Dan sampenya pun agak lama Sebenarnya tadi aku udah mampir ke stand sebelah-sebelah Tapi antriannya panjang banget Gak jadi deh Dan rencananya mau langsung pulang aja Tapi ketemu nih sebelahnya di stand ini Jadi aku mau langsung beli aja Harganya Rp10.000 Dan aku request pedas sedang Nanti kita cobain di rumah ya Mari pulang Nah ini dia es gulkul yang aku beli tadi temen-temen Pertama-tama aku mau cobain es gulkul buah anggur Aku cobain dulu ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Rasa manisnya pas Kemudian aku mau cobain yang buah stroberi Perpaduan sedikit rasa asam stroberi Cocok banget dicampur dengan coklat Dan terakhir buah pepaya Ini aku baru pertama kali cobain buah pepaya dikasih coklat Menurutku rasanya oke Selanjutnya ada molen arab dari tembilahan Yang ini isinya coklat keju Karena udah dingin kejunya gak lumer lagi Walaupun begitu menurutku masih tetep enak Lanjut ada isian coklat Nah ini coklatnya gak bikin enak Next ada seblak Seblak makanan sejuta umat Isinya ada mie, makaroni, sosis, sayur, ayam, sama kerupuk Wah ini rasanya pedes pul Nah sampai disini dulu ya video dari aku Jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video dari aku And see you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax